Halo, selamat datang di channel Youtube Loso Verdi. Hari ini Loso ingin membahas Aksi Arena Season 19 yang ke-19. Oke, sebelum Loso lebih lanjut, Loso ingin informasikan Loso punya visi dan misi menjalankan channel Youtube Loso Verdi. Visi Loso adalah saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Aksi Infinity. Misi Loso adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Aksi Infinity. Sebelum Loso lebih lanjut, Loso ingin informasikan informasi penting, investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus dikutuk oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, langsung saja Loso bahas Aksi Arena Season 19 yang ke-19. Jadi, pertanyaan pertama yang Loso akan jawab adalah berapa hadiah yang didapat top player sepanjang Season 19 ini ya? Sepanjang Season 19 ini ya? Oke, sekarang kita lihat dari ini pengumuman Aksi Infinity. Itu kita bisa misalnya dapat top player kita bisa dapat 135 AXS. Jadi, ini kalau kita lihat ada ribu itu maksudnya telur adalah mikron AXS. Ya, mikron, satu mikron itu seribu, seribu mikron sama dengan satu AXS. Jadi, tinggal ini dibagi seribu untuk bisa mendapatkan AXS. Oke, nah, untuk begitu hari ini diganti jadi Season 19 on, ini on, ya, ini on Season jadinya. Kan ada dua, pernah Loso bahas di video Loso sebelumnya. Itu adalah ada on Season sama off Season. Kalau on Season, itu ya, dia kita reset lagi. Jadi, ke MMR 1200. Yang awalnya Loso ada 2200-an ya. Nah, sekarang di reset jadi 1200. Jadi, kita harus push lagi MMR kita untuk naikin di atas setinggi-tingginya. Nah, yang sekarang, per hari ini, Loso cek, barusan itu ada 1646 itu yang paling tinggi, ya, top skornya. Nah, jadi, nanti sampai Season 19 ini selesai, baru nanti kita, ini ya, tahu, kita tuh dapat rankingnya di berapa. Jadi, untuk dapat ranking, dapat hadiah, kita minimal harus punya ranking di seribu. Top player seribu, ya, untuk bisa menang. Untuk bisa dapat AXS, ya. Nah, oke lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pendistribusian hadiah AXS ini, oke? Nah, jadi, Loso ada cek, ini harga aksi Infinity per tanggal 10 November 2021, itu sekitar Rp2.173. Oke, nah, ini Loso sudah buatkan hitung-hitungan table-nya, ya. Kalau misalnya, peringkat 1 itu kan dapat Rp135.000 MX, ya, M AXS. Nah, itu sama dengan kalau itu dibagi Rp1.000, jadi Rp135.000 AXS. Nah, total AXS, ya, ini berarti AXS per orang dikalikan jumlah orang yang dapat, ya kan? Kalau juara 1 berarti cuma 1, tinggal dikali. Jadi, dapat Rp135.000 AXS itu bulat untuk 1 orang. Total hadiah per orang itu Rp293.000.000 untuk juara 1. Juara 1 di season 19, ya. Nah, kita lanjut, hitung terus, kan? Nah, berapa orang, berapa orang, nah, segini harga ini, ya. Terus untuk juara 2 dapat Rp228.000.000, juara 3 dapat Rp179.000.000 per orang, ya. Kan satu-satu orang semua, nih, ya. Juara 4 itu dapat Rp130.000.000, juara 5 dapat Rp114.000.000. Nah, 6 sampai 10 dapat Rp97.000.000 per orang. Kalau dikalikan 5 berarti ada Rp488.000.000. Terus, juara 11 sampai 20 dapat Rp74.000.000. Satu orang, ya. Dikalikan ke 10 orang berarti Rp749.000.000. Alokasinya untuk mereka. Nah, terus ada yang 21, juara 21 sampai Rp50.000.000.000 itu dapat Rp34.000.000.000, ya. Kalau ditotalin dengan jumlah orang, 30 orang, berarti Rp1.000.000.000 lebih, nih. Alokasi untuk yang ini, komen ini. Terus, yang juara 51 sampai Rp100.000.000 itu dapat Rp19.000.000.000 per orang, ya. Rp19.500.000.000 per orang. Dikalikan ada 50 orang, itu berarti ada budget Rp900.000.000.000 lebih. Rupiah, ya, ini. Ini Rupiah dalam Rupiah, ya. Nah, terus Rp101.000.000.000 sampai Rp200.000.000.000 itu dapat Rp8.000.000.000 per orang. Nah, itu kalau dikalikan dengan jumlahnya 100 orang, itu ada Rp800.000.000.000. Nah, terus juga ini ada Rp201.000.000, ya. Rp211.000.000.000 orang. Rp201.000.000 sampai Rp500.000.000 itu dapat Rp2.700.000.000 per orang. Totalnya ada Rp300.000.000 yang bisa dapat. Ya, budgetnya Rp814.000.000.000. Nah, yang sedangkan yang terakhir, hadiah yang terakhir adalah Rp501.000.000 sampai Rp1.000.000.000.000, ya. Top Rp501.000.000 sampai Rp1.000.000.000 itu dapatnya Rp1.300.000.000 per orang. Ya, tinggal dikalikan harga saat ini itu dapatnya budget alokasinya itu Rp651.000.000.000.000. Ini kan Rp3.000.000.000. Rp3.000.000.000 ini dapat dari pengumumumannya Aksi Infinity, ya. Total AXS yang dibagikan dalam season 19 itu adalah Rp3.000.000. Nah, ini ya. Ini 1 dikalikan AXS per orang. Berarti ini terus sumusnya sama, berarti benar Rp3.000.000.000.000. Dan ini hitungannya kurang lebih seperti ini dan harusnya sudah benar. Oke, nah ini kalau dirupiahkan kan Rp6.500.000.000.000.000. Harga untuk hadiah bermain game, ya. Dalam waktu 40 hari. Ya, luar biasa sekali. Terus ini total hadiah dalam USD. Kalau kursus USD Rp14.300.000 per USD, ya berarti Rp455.000.000.000.000.000. Ya, hadiah untuk ini ya. Hadiah untuk main game Aksi Infinity Season 19. Luar biasa sekali. Jadi, teman-teman yang pro, ya. Kita sama-sama mengejar ini. Peringkat ini ya. Untuk dapat hadiah AXS. Oke, lanjut. Tiga. Apa saja perubahan di dalam gameplay Aksi Infinity di Season 19. Nah, ini dia. Lohse, di sini Lohse jelaskan bagaimana cara membaca tabel ini ya. Nah, tabel ini yang kita baca adalah yang di bagian atas sampai bawah ini itu di nerf, ya. Nerf itu bahasanya dikurangin. Dikurangin efektivitasnya di dalam game. Nah, ini dimerahin. Nah, jadi ini awalnya. Awalnya itu kan kalau anemone. 80, shield 40. Nah, setelah di nerf, itu jadi 80, shield-nya 35. Oke, lebih tipis jadi aksi yang pakai anemone. Nah, terus juga double-tack. Double-tack dari 80, attack-nya shield 0. Jadi, attack-nya 60, shield 0. Jadi, si Bert betul benar-benar di nerf. Ini double-tack 1, ya, Bert, ya. Terus, post-fight lagi ini. Kartu-kartu andalannya si Bert. Di nerf juga. Dari 120 jadi 110. Ya, post-fight ini sudah di nerf dua kali, loh. Yang pertama itu 140. Ya, ini jadi 110. Di nerf lagi. Aduh, terus, ya. Lawson salah satu penggemar Bert. Ya, sedikit kecewa saat ini. Karena di nerf, kartu Bert. Ya, yang lain sih juga, ya. Kayak Tony Caterpillar ini kan untuk Terminator. Di nerf-nya cuma 5 damage. Ya, lumayan lah. Lumayan lah. Masih, masih, masih reasonable. Ya, cuma tetap aja di nerf. Nah, kalau yang ini, Tini Turtle juga turun 5. Nah, jadi kalau ini sudah 2 ini diturunin, berarti sudah 10 damage yang diturunin. Jadi, ada kemungkinan nanti musuh yang dipukul sama Terminator nggak mati. Oke. Lanjut lagi. Selain itu. Nah, ini yang di nerf, tinggal baca aja satu-satu. Nah, ini ya. Kartu-kartu paling mengesalkan Gravel N untuk Terminator. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, dari Gravel N ini attack 30-40 jadi 30-30. Ya, di nerf. Ini wajib lah di nerf. Tapi, ya, yang lain. Nah, yang satu lagi yang wajib di nerf itu Grass Snake. Grass Snake ini kan apply 2 poison yang saat ini, ya. Nah, sekarang kalau setelah di nerf, jadi apply cuma 1 poison aja. Dia Grass Snake ini 0 energi yang dibutuhkan untuk ngeluarin. Ini bener-bener kartu Imba. Kalau misal ada 2 aksi di belakang itu pakai Grass Snake, itu sakit banget poisonnya di akhir-akhir. Jadi, ya, ini wajib. Ini di nerf. Oke, yang lain. Yang lho sangat kecewakan itu post-fight yang di nerf. Kalau si double attack di nerf memang wajib. Karena terlalu imbah. 80 langsung masuk damage ke darah. Nggak potong armor. Ya, wajib lah di nerf. Biar damage-nya lebih kecil. Cuman yang ini yang lho se kurang masuk akal ini. Kenapa, di nerf? Cuman ya, sudah lah. Kebetulan juga lho sekan pakai post-fight. Dan itu adalah salah satu ini kartu andalan lho se. Nah, selanjutnya yang di buff. Nah, ini kalau yang di buff itu yang ditingkatkan ya. Kartu itu di dalam gameplay ya. Ya, ini ada. Ini damage awal. Ini shield awal. Sekarang ini damage setelah di buff. Ini shield yang setelah di buff. Cara bacanya gitu ya. Tinggal lihat aja. Apakah ada salah satu di antara banyak kartu ini adalah kartu yang merupakan andalan kalian. Jadi, ya, lumayan menarik. Nah, kayak strawberry shortcake ini kan. Strawberry ini kan benar-benar kartunya itu benar-benar nggak guna. Nah, walau-walau kan setelah di buff nih 40 ada kemungkinan jadi guna nih strawberry shortcake. Karena dia udah ngabisin dua energi. Cuman ya, bisa nge-heal aksi yang di depan dan aksi yang dirilihnya sendiri. Ini lumayan bagus nih strawberry shortcake ini setelah di buff ya. Tinggal coba. Nah, ini juga lumayan menarik nih. Ronin di buff jadi 80. Jadi, kalau di buff, kalau critical kan dikalikan double kan damage. Jadi, plus 10 damage-nya. Lumayan sakit sih. Oke, lanjut. Yang lain, ya, teman-teman bisa pelajarin sendiri. Yang ini yang di kartu awal. Ini shield awal. Attack awal. Shield awal. Attack setelah di buff. Shield setelah di buff. Oke, untuk yang khusus warna hijau. Itu cara lihatnya ya. Nah, terus ada lagi 4. Nah, ini bagus juga. Ini si scrapnya ya. Scarab ini. Target cannot be healed for 2 rounds. Jadi, ini lebih bagus sih. Dibaguskan. Bukan cuma satu round doang. Tapi, dijadikan 2 round. Nggak bisa ngeheal. Ini juga bagus. Ini untuk melawan plan-plan yang di belakang bisa ngeheal ya. Ditarik sampai ke ini. Blood moon. Yang keempat. Apakah ada perubahan dengan mekanisme kritikal? Ada. Untuk side ini, bonus kritikal damage ditentukan dari seberapa besar moral. Moral itu ya, status yang di dalam aksi itu yang paling pojok ya. Paling pojok sebelah kanan. Ya, jadi ini moral. Yang dimiliki aksi oleh sebuah aksi. Jadi, semakin besar moral sebuah aksi, ya. Semakin besar moral sebuah aksi, maka semakin besar bonus kritikal damage yang dimiliki oleh aksi tersebut ya. Jadi, kalau misalnya aksi kita plan, kan moralnya rendah. Kalau dia kritikal, damage-nya jadi kecil. Nggak besar. Cuman kalau beast yang moralnya tinggi, ketika dia kritikal, itu sakitnya luar biasa. Ya, jadi hati-hati dengan beast di season ke-19. Lanjut. Yang kelima. Apakah ada perubahan lain di season ke-19? Ada. Status skill. Juga ditingkatkan fungsinya di dalam gameplay. Jadi, skills itu ada statusnya ya. Ditingkatkan fungsinya. Karena yang sebelumnya, beberapa season sebelumnya, ini, nggak ada fungsi-fungsinya nih skills, ya. Tapi, setelah ini di-buff skills, jadi skills saat ini digunakan untuk perhitungan bonus damage, so. Untuk menjalankan kombo pada aksi. Jadi, kalau biasanya kan, kalau satu kartu kita keluarin cuma 50. 50 damage, contoh ya. Contoh. Nah, kalau kita gabungkan dengan kartu yang lain, D50 damage ini, kalau skill-nya gede, bisa ditambah damage-nya itu bukan 15% mungkin. Yang lalu pernah dihitung kan, kalau dikombo-in, damage-nya nambah 15%. Kalau skills ini makin tinggi nanti, berarti bonus damage ketika dikombo-in kartu ini makin gede. Oke? Nah, masing-masing aksi dan masing-masing kartu itu berbeda. Cuma, nanti kita perlu pelajarin lagi, kita perlu jalankan lagi, main seperti biasa, biar kita ketahui perubahannya ini signifikan atau tidak. Oke? Nah, harusnya... Oke, langsung petunjukkan aja untuk yang ini ya. Maksudnya moral dan skills ya. Oke, soal status ya. Kita mulai lihat dari sini aja deh. kemudian ke status aksi. Ini dia. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini dia status. Dia ada skills, ada moral. Nah, kalau HP sama speed, ini berfungsi banget ya. Untuk saat ini. Nah, sekarang makanya ini skill sama moral itu di-dibuff ya. Ditingkatkan utility-nya. Nah, inilah yang langsung tadi maksud ya. Di season 19 itu, kita ada perubahan ini. Skill-nya lebih ditingkatkan fungsinya. Moral juga lebih ditingkatkan fungsinya untuk naikkan damage critical bonus. Kalau skill untuk naikkan damage ketika di-combo-in ya. Oke, segitulah sharing loss-nya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Update ini sangat menarik. Ya, tinggal kita coba mainkan di dalam gameplay-nya. Nanti loss-update lagi. Kalau misalnya ada hal-hal penting terkait perubahan ini di video-video loss-nya selanjutnya. Oke, sebelum loss-nya tutup, loss ingin ingatkan sekali lagi informasi penting. Investasi di pasar crypto sangat berisiko tinggi. Jadi, video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus dikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, visi dan misi yang loss-nya taruh di sini dan setiap hari loss-nya baca, itu bukan cuma slogan doang. Loss-nya mau jalankan dan loss-nya ingin realisasikan dalam kehidupan nyata. Jadi, untuk itu, kalau misalnya kalian yang punya visi dan misi yang sama dengan loss-nya, mau dukung loss-nya, yaudah. Ya, tekan tombol like aja di setiap video loss-nya yang loss-nya upload setiap harinya di YouTube. Kemudian, sharekan video loss-nya supaya teman-teman yang lain bisa juga belajar tentang aksi infinity dan mendapatkan manfaat dari game aksi infinity. Dan juga, ini ya, berikan komentar positif di bawah supaya menyemangati loss-nya. Makin rajin lagi upload video supaya teman-teman pun bisa terbantu. Dan juga, ini ya, tekan tombol subscribe, hidupkan loncengnya, supaya jangan ketinggalan video-video loss-nya yang selanjutnya. Oke, loss-nya hari ini tutup video ini dengan sebuah salam. Salam wuhu. Yuk, salam wuhu. Because it's wuhu time. Dadah!